Miliaran spesies, jutaan organisme, tumbuh-tumbuhan, hewan, unsur-unsur yang ada, dan makhluk hidup lainnya. Ini kisah dan petualangan mengenai fakta tersembunyi pada alam. Sifat, klasifikasi, sejarah, adat istiadat, perkembangan makhluk hidup, dan perilaku sehari-hari mereka. Mereka bersatu dalam sebuah planet yang disebut bumi. Kami mencoba merangkum dan menjabarkan secara singkat semua misteri, kisah yang tersembunyi, dan rahasia alam yang terungkap dengan. Keramat alam Kacang hijau atau Vignaradiata merupakan tanaman yang sangat penting yang berasal dari Femilifabase dalam genus Vignar. Tanaman kacang hijau merupakan tanaman yang cukup tinggi peminatnya. Bahkan di Indonesia, kacang hijau menempati posisi ketiga dari tanaman yang terpenting, sebagai tanaman pangan, setelah kedelai dan kacang tanah. Mereka termasuk dalam suku polong-polongan yang selalu memberi banyak manfaat dalam kehidupan manusia di planet ini, terutama sebagai pemenuh kebutuhan pangan yang berprotein nebati tinggi. Sebagai mana yang diketahui, kacang hijau merupakan tanaman yang hidup di wilayah tropis, pada area yang cukup kering dan tempat yang menerima cukup banyak sinar matahari. Mereka tumbuh subur di daerah yang panas, namun dapat beradaptasi dengan suasana dingin dengan menerima sinar matahari yang cukup. Tanaman kacang hijau berbatang tegak dengan percabangan yang tumbuh ke samping dari batang utama. Bentuknya bulat, ditumbuhi bulu halus berwarna putih dan berwarna hijau. Pada beberapa kondisi, memungkinkan batangnya memiliki warna yang sedikit berbeda, terkadang berwarna ungu hingga ungu kecoklatan. Batangnya dapat tumbuh mencapai ketinggian 30 hingga 110 cm, dengan percabangan yang menyebar ke segala arah. Daunnya merupakan daun tunggal yang terdiri atas tiga helayan trifolia yang letaknya selalu berseling-seling, kecuali pada daun pertama yang tumbuh berhadapan. Tangkai daun selalu kelihatan lebih panjang daripada daunnya, berwarna hijau muda hingga hijau tua, ukuran daunnya sekitar 3 hingga 4 cm. Sebagaimana yang kita ketahui, tanaman kacang hijau merupakan tanaman yang berumur pendek. Biasanya dapat berbunga hanya antara umur 30 hingga 70 hari. Bunganya berwarna kehijauan hingga kuning cerah, berdiameter sekitar 1 hingga 2 cm. Bunganya selalu tumbuh pada tandan ketiak daun, dan berjumlah cukup banyak. Biasanya tersusun antara 5 hingga 25 kuntum bunga, bunga yang tampak seperti kupu-kupu, berwarna kuning pucat atau kuning kehijauan. Mereka termasuk pada jenis perbungaan hermaprodit atau berkelamin sempurna. Penyerbukannya selalu terjadi pada malam hari, kemudian bunga akan mekar pada pagi hari, lalu layu pada sore hari. Itulah kenapa bunganya sangat jarang terlihat, karena hanya mampu bertahan selama 1 hingga 2 hari sejak mulai muncul. Sebagai mana yang diketahui, bagian yang terpenting dan bernilai ekonomi adalah pada bijinya. Biji yang terlindungi dalam polong yang memiliki panjang sekitar 5 hingga 16 cm. Dalam satu buah polong, terdapat setidaknya sekitar 10 hingga 15 biji kacang hijau. Polongnya berbentuk bulat silindris, atau bahkan pipih dengan ujung yang agak runcing atau tumpur. Polong yang berusia muda biasanya berwarna hijau, namun berubah menjadi coklat kehitaman saat sudah tua atau mengering. Biji di dalam polong biasanya berwarna hijau atau kuning, atau beberapa kondisi membuat mereka menjadi berwarna coklat. Teksturnya mengkilap dan keras. Terdapat hilum yang pipih dan berwarna putih di dalamnya. Biji inilah yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber pangan berprotein tinggi. Mereka dapat diolah menjadi apa saja, seperti menjadi sayuran, tepung, kue, bubur, hingga menjadi makanan pengganti nasi. Selain sebagai sumber protein, mereka juga merupakan sumber mineral yang sangat penting, seperti kalsium dan fosfor. Kandungan ini dapat memperkuat tulang, dan baik dikonsumsi oleh orang yang menghindari konsumsi lemak tinggi. Kacang hijau mengandung multi-protein yang berfungsi untuk mengganti sel mati dan membantu pertumbuhan sel pada tubuh. Oleh sebab itu, anak dan wanita bersalin sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi kacang hijau. Sekian keramat alam kali ini. Sampai jumpa pada episode lainnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.